Intro Sebanyak 12.000 lebih personel gabungan yang terdiri dari personel Polda Sumut, Kodam Satu Bukit Barisan dan Pemprov Sumut disiagakan sejak 3 Maret kemarin hingga 14 hari ke depan di sejumlah pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Personel ini nantinya akan bersiaga di jalan lintas hingga pusat keramaian untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan selama musim mudik lebaran sampai dengan arus balik lebaran. Petugas gabungan nantinya akan mengurai kemacetan di jalur mudik yang ada di Sumatera Utara. Nantinya jika kemacetan dinilai cukup parah, maka akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas hingga pemberlakuan satu arah. Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi menyebut kesiapan personel gabungan tidak hanya sekedar melakukan pengurayan kemacetan, namun juga disiapkan dalam mengatasi adanya bencana alam. Dalam situasi puncak ataupun tidak, kesiap-siagaan kita dan skenario penanganannya sudah kita siapkan. Direktur lalu lintas sudah melakukan simulasi untuk membuat jalur terutama Labuan Batu Raya sampai ke Asahan dan Medan ini lancar. Kemudian tempat-tempat wisata yang biasa membuat kita harus mengantri terlalu lama, kita akan siapkan. Maka kita akan menggunakan istilah situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah. Itu akan kita bedakan cara penanganannya. Selama arus mudik hingga arus balik lebaran sendiri, Polda Sumatera Utara memperbolehkan setiap pemudik untuk beristirahat di kantor-kantor polisi yang dilalui selama perjalanan mudik. Selain itu, bagi warga yang hendak mudik, Polda Sumatera Utara mempersilahkan warga untuk menitipkan kendaraannya termasuk barang berharga lain yang ditinggal selama mudik lebaran. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara Polda Sumatera Utara Polda Sumatera Utara Polda Sumatera Utara